Intro Intro Aduh, sakit banget nih udah ngutuh Sabar ya bu Ini bayangnya mau keluar cepetan Aduh bu Ibu sabar ya Ibu tahan sebentar lagi kita nyampe ya Enak aja situ ngobang, tahan 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 Aduh, sakit mas, sakit cepetan Intro Kip, mähhh Tahan Astagogo lahat jihib Intro 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 Aduh, itu diangkat, nyangkut. Susah, mantri magang. Untung gak itu ibu gak brojol di jalan. Buk! 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 Iya dok! Kopi satu ya, biasa? Iya dok. Itu siapa kok? Itu Neng Tasya, anak komplek belakang. Dia lagi nungguin temennya. Hai. Hai. Sediri? Iya. Boleh duduk ke sini kan? Boleh kan. Nunggu temennya? Iya mas. Mas, ini ngomong kopi ya? Oh kopi biasa, istirahat kerja. Emangnya kerja di mana? Itu, di puskesmasi. Dok! Ini kopinya! Oh iya. Kok gak tau nih gulanya seberapa? Ayo. Maap ya. Suka berubah-berubah emang gula. Jadi bingung mungkin. Ya. Tinggal dulu bentar ya. Iya. Hmm. Tapi gak bawa kan? Oh gak bawa kok. Ini kopinya kok. Ini kopinya kok. Cik. Cik. Siwa-siwa ibu banget. Maaf. Lihat ya. Ada cowok ganteng tau. Wih. Tumas si Edo. Dia kan sepi rambulan tau. Kalo dia sepi rambulan kenapa? Kan ganteng. Banyak yang bilang dia itu aneh. Katanya nih ya. Setan-setan banyak yang nempel di badannya. Kalo lu deket dia. Lu bisa kesurupan. Serius. Lu kata siapa? Dia kan satu puskes mas sama gue. Lu gak percaya. Coba aja sana deketin. Temennya susar popi? Iya. Eh. Enggak. Hehehe. Kopi? Iya mas. Bosa deh. He? Di mana tadi bilang iya terus gak usah. Kalo gue emang biasanya tuh ngopi. Kalo gak ngopi. Gue bisa ngantuk. Orangnya ngantukan. Sehari gue bisa lima gelas loh. Bener. Pagi. Kopi hitam. Terus tar siang kopi hitam juga. Terus ya agak kesorean dikit. Kadang kopi susu. Ntar agak malem dikit. Eh. Espresso. Ya. Kira-kira gitu. Padahal lapis. Siap-siap. Kopi hitam. Ya kadang kopi susu juga sih. Setan! Mana setan? Hah? Ada apa dok? Tau itu kabur teriak setan tadi. Tadi temennya sih nyamperin. Pasti dia banyak cerita. Kalo lu itu sepir ambulan. Banyak saya tanya di badan lu. Ya orang sini sih gosipnya kayak gitu dok. Pantes aja pok. Semenjak ku jadi sepir ambulan. Jomblo terus gue sampe sekarang. Ya itu mah derita lu dok. Yaudah kalo gitu empo ke dalam dulu ya. Ya. Ada aja orang ngomongin begitu. Yadli. Itu neneknya kenapa Dli? Neneknya ini kena serangan jantung dok. Kita harus bawa dia ke rumah sakit biar langsung terujuk kesana. Iya 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 iya. Eh. Dok. Gimana? Neneknya. Udah meninggal dunia dok. Hah? Ini. Nenek! Mbak. Mbak keluarganya ya? Iya iya. Eeh saya Adli dokter kuas disini dan saya... Nenek mbak sudah meninggal di dunia dalam perjalanan Nek, jangan tinggalin aku Nek Nek, nek, nek Sabar ya mbak Sabar ya Sabar ya Gue tuh paling gak bisa kalo pasien yang gue bawa tuh meninggal Gue tuh jadi ngerasa Lo tau gak ini semua salah lo? Kalo lo cepet bawa ambulans ya Nyawa nenek gue tuh bakas lama tau gak? Iya mbak, cuma tadi saya udah berusaha mbak Tapi emang jalanannya macet Ya tapi kan lo gak becus bawa ambulansnya Saya udah ngebut mbak Ini namanya takdir Takdir, takdir Lo bilang ini takdir Nyawa nenek gue tuh tetep aja Nenek gue tuh meninggal lo ngerti gak sih? Iya iya, saya minta maaf mbak Maaf, maaf, mendingan lo diem deh Maaf aja terus Tapi lo liat sendiri Nenek gue meninggal Dan gue benci sama lo Nenek gue Nenek gue Nenek gue Udah udah gak ada Nenek Sabar ya Sekarang Kita doain aja nenek lo Mudah-mudahan nenek lo Diberi ketenangan disisinya Dan lo dikasih keikhlasan Angin 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 ini pasti Anginnya kenceng Pintunya tadi gak rapet Makanya Kedepangin pintunya kebuka Tadi ada yang lewat ya? Oh enggak-enggak Ini pasti karena gue parno Tadi di ambulan itu ada yang meninggal nenek-nenek Gue parno sekarang Oh anginnya itu kan terlalu gede Jadi dingin Dingin Bisa bikin merinding Positive thinking Nasib Anak kontrakan Tiap malem Makanya mie Mie lagi Mie lagi Hah Dih Gila tuh kalo bercanda jangan kayak gini Sok-sok nakutin gua lo Hah Lo tuh jadi dokter koas gak ada sopan-sopanya lain kali masuk kontrakan orang tuh permisi ya Jangan begini tiba-tiba nyelonong masuk Lo mau mingat nih? Itu nenek yang nyamperin gue Nenek itu kan udah gak ada Berarti arwahnya yang nyamperin gue Pertanyaan gue salah gue Apa? Kenapa gue disamperin? Hah? Bukan saya Bukan saya yang salah, Nek Jangan dibahin Ini subkontaknya, Nek Nanti listriknya koslet Kalau koslet rumahnya kebakaran Saya ganti, jadi saya kecil Pengertian juga tuh setan nenek-nenek Oh, bisa diomong baik-baik ternyata kan? Sudah bisa tidur kali gue ya? Hah? Tapi gue masih bingung, salah gue dimana? Salah gue apa? Kenapa gue yang teror? Meninggal itu takdir Jangan salahin orang lain Jangan ditarik, limon jalan Saya mau istirahat Oh my god! Oh 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 ini 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 gua, Ido. Ngapain terakhir-terakhir? Ini gua, Ido. Apaan lu? Gua pikir aneh itu. Apaan orang gua? Lagian lu ngapain sih malam-malam kecempat gua pake beginian? Gak apaan. Di kontrakan gua, ada setan, nenek-nenek. Gua banyak kerja nih. Gua ga ada waktu buat dengerin cerita lu. Gua ga bohong. Gua ga bohong. Beneran di kontrakan gua tuh ada hantu, ada setan, nenek-nenek. Serem banget. Gua tidur di sini ya. Boleh ya? Boleh ya? Ya? Iya. Ya udah deh, iya, iya, iya. Cuman ya begini keadaannya. Tapi, iya juga sih. Serem juga kalo misalkan di kontrakan. Terus nih ga gue coba dengerin. Ailah, lu. Pake disebut kenceng-kenceng lagi. Diatau gua sengaja dateng si dipake selimut. Gak ketawa nama tuh nenek-nenek. Gak ketawa. Gak kaya dipanggil. Hah? Lu pake tereak-tereakan. Hah? Tunggu. Eh... Eh, eh, eh. Do. Tapi, kalo menurut gua gua nih, do, ya. Mungkin lu ke paranormal aja deh, do. Biar ntar diusir tuh nenek-nenek, biar ga gangguin lagi. Dukun maksud lu? Iya dong, masa dokter? Mungkin lah, paranormal. Dukun, pas. Aduh, dan sih. Gara-gara lu tereak-tereak. Kenapa ketepan begitu, dong? Ih, bodoh, mending gak kelihatan gua. Gua kelihatan nih, dong. Gemeran aja dah. Ayo, ayo, kan? 21 22 22 22 22 23 24 25 48 49 50 32 59 40 Terima kasih telah menonton 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 Bener nek Terima kasih telah menonton Nek Nek Ia iya nek Jangan banyak Nek 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 Nenek Tidak ambulans Tidak ambulans Tidak ambulans Yang nantri nenek gue Gara-gara dia tuh nenek gue meninggal Ke sini lagi minta maaf Apaan coba Lenteng juga Buat gue aja ya Ya udah sana ambil Gue juga gak mau Eh tapi kelas mulai 15 menit lagi loh Masih 15 menit lagi Lagian kalori gue juga baru kebakar 1200 Gue jogging dulu ya Terima kasih 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 Halo Terima kasih Terima kasih Bener Terima kasih 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 Nek, Nek, biasanya muncul-muncul aja, Nek, gak usah pakai pegang. Nek. 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 Yuhuuu. Gimana Edo, enak jadi bos. Astaga, kakek ngagetin Edo. Kayak gini, Edo mau curhat. Kayak semenjak Edo jadi supir ambulan tuh, Edo kayaknya ditempelin sama banyak arwah kayak sampai sekarang Edo jomblo. Alay. Kamu baperan banget sih, biasa aja kali namanya jodoh gak bisa dipaksa, kalau dipaksa gak akan nyangkut. Iya sih, tapi Edo bingung ya kakek. Setelah Edo selesaiin tugas dari neneknya Riri, neneknya Riri udah jarang muncul. Tapi gak usah dibahas, nenek-nenek kok mau dibahas. Edo, kamu harus mencari pendamping hidup, supaya hidup kamu bersemangat. Iya kakek. Kakek malam baru ketemu CLBK kakek. Kok bisa? Oh iya dong, kakek kan ganteng. Emangnya kamu. Oh iya pak, saya tahu. Ini darurat pak. Tapi gimana lagi pak? Saat ini gak bisa pak, kalau sekarang pak. Aduh, gimana ya pak? Iya, saya tahu. Aduh, terus gimana ya pak? Eh, Pak Edo. Ada masalah mas. Gini pak, ada panggilan darurat pak. Tapi supir ambulannya sedang sakit pak. Baru saja dia izin pulang. Mana supir gantinya belum datang lagi pak. Kembalah aku yang pantas, tukung beri apa kamu. Dan di saat aku rucang, jaga hatimu. Itu Javri kan? Javriku, jaga hatimu. Lu Javri kan? Ini gue Edo yang waktu itu nganter Riri jemput lo di bandara. Edo? Iya. Serius? Siapa yang sakit? Riri yang sakit. Riri? Iya. Di mana? Di situ. Yuk! Kondisinya... Riri stabil. Cuman... Kita gak tau kapan disadarnya. Emang gimana sih kejadiannya Chief? Gue tadi lagi di cafe... Terus tiba-tiba Riri datang... Dan dia pingsan. Emang sebelum ke Riri datang, lo lagi sama siapa? Gue lagi sama temen gue... Cewek. Jadi kalo emang cuma sekedar temen... Cewek... Riri gak akan pingsan. Maaf. Oke... Sebenernya... Cewek itu mantan gue lah. Pas si Riri datang... Cewek itu lagi meluk gue. Dan lo tau gak? Kejadian kayak gini sama precis. Kayak waktu nenenya Riri mergokin Heru pacaranya Riri selingkuh. Kan lo tau? Setelah itu... Nenya Riri kena serangan Jari. Oke dong. Gue minta maaf banget. Gue gak ada maksud apa-apa sama hari ini. Gue nyesel banget. Lo tau gak? Penyesalan itu bukan jalan untuk seorang laki-laki. Do... Do... Gue minta maaf. Maaf dong. Lo liat sekarang Riri. Maaf dong. Oke dong. Jeff, lo mendingan pergi aja deh. Lo so peduli ya? He? So peduli lo? Nek, Riri kangen sama nenek? Boo... Riri disini terus ya sama nenek? Jangan Riri. Nenek memang salah memilih Jeffrey. Dan kamu tuh jangan menyengiakan cinta kamu tanpa bisa menemukan cinta yang sejati. Cinta itu memang indah. Memang susah untuk ditemukan. Dipercaya sama nenek. Pasti kamu akan menemukan cinta cinta di kamu. Riri sayang sama nenek. Riri, dicukup. Pergilah. Carilah cinta senjati kamu. Nek. Nek. Jangan tinggalin Riri, Nek. Nek. Nenek! Nek! 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 Bangun. 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 Pagi. Pagi? Bro, kan nunggunya semalaman. Semalaman dari mana? Gua nungguin lu tiga hari dua malam juga. Serius? Hari yang jelas mulai sekarang, gua itu ga akan pernah ngelepasin lu. Dan gua ga akan pernah nge-relain lu untuk orang lain. Gua nunggu mulai sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, Ini enak banget ya, roti bakar-nya ya. Iya, roti bakar-nya enak banget. Iya, enak ya. Duh, udah lo on banget sih, Do. Hah? Ngapain lo malah bahas roti bakar? Ayo, lo tuh bisa, Do. Lo mau kalo neneknya Riri itu dateng lagi dan kasih Riri calon pilihannya lagi? Mau lo? Enggak kan? Ri, sebenernya gue tuh mau lo buat... Ri, Ri, gue lagi ngomong, Ri. Nenek? Hah? Kakek? Kok gak tuh nenekku ya? Nenek! Kakek? Nenek! Nenek! Kek, kok kakek bisa sama neneknya Riri? Iya, sayang begini. Kan dulu kan kakeknya Edo ini mantan pacarnya nenek. Waktunya nenek masih muda. Sekarang sudah CLBK ceritanya. Memang baik resah sekarang. Nek, Riri benar-benar kerasan dengan nenek. Nenek juga kaniskan sama sama saya. Makanya itu nenek minta maaf. Bahwa nenek itu kan salah memilih jodoh buat kak. Nenek itu gak nyangka kalau namanya Jeffrey itu. Orangnya juga tidak benar. Sekarang nenek mau sudah kocari sendiri pacarnya yang baik. Dan kamu juga Edo. Jangan siasakan hidup kamu. Kejar cintamu. Ini juga lagi ngejar banget ya. Nek, sebenarnya Riri itu udah nemuin cinta sejatinya. Cinta sejatinya itu adalah orang yang selama ini nenek suruh. Untuk menjagain Riri. Maksudnya Edo. Itu dia. Itu dia. Apaan sih? Kok pede banget? Lo gak mau jadi pacar gue? Hah? Riri. Yaudah kemarin-kemarin gue pernah buat salah sama lo. Gue nyerahin lo itu sama Jeffrey. Tapi kali ini gue gak akan ngerelayin lo buat siapapun. Ya. Karena gue yakin. Nenek itu emang udah punya rencana ngejadoin gue sama lo. Ya kan, Nek? Kogonya nenek itu caya sekali sama Edo. Edo ini orangnya baik sekali. Hah? Cucunya siapa dulu? Hehehehe... 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 Sekarang lo mau jadi pacar gue? Hehehehe... Enji Riri, Edo Pokoknya begini tugasnya nenek ini kan sudah selesai Sekarang neneknya Kagak juga Baik ker ya bro Yoks bro Edo Pokoknya nenek bisa kamu jaga baik-baik cucu nenek ini Ya? Ya nek Tepikan hatimu Untuk sehatimu Kita jalanku Hidup ini Bersama berdiri Krik Lo itu gak seharusnya sedih Karena nenek sama kaki aja bahagia disana Kenapa lo harus sedih? Dan sekarang tugas gue itu Ngebahagiain Mencari aku Melabu di hatimu Sungguh kamu Ku memilih kamu Menjadikamu Menjadikamu Terindah untukku Menjadikamu Menjadikamu Arti hidupku Maukah kau Berjanji padaku Menjadikamu Tepikan hatimu Ri Ya Gue minta ketemu sama lo Nanti gue whatsapp Serius lo? Mimpi? Iya iya Gue whatsapp ya Di taman di taman Gak usah di whatsapp di taman Taman ya Gue mimpi Dia bilang dia juga mau cerita masalah mimpi Mudah-mudahan mimpinya sama Mana riz ya? Eh Mau cerita apa Tentang mimpi lo? Udah Lo dulu Lo duluan? Lo 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 Apaan sih? Gue ketemu nenek sama kakek Mimpi yang sama Di mimpi itu intinya Gue disuruh jagain lo Hanya cinta sejati yang bisa Bertahan tanpa melakukan waktu Bertahan tanpa melakukan waktu Jadi kita gimana? Tentang mimpi yang udah jadi Salah Bukan emang udah jadi dulu Salah Bukan emang udah jadi dulu Oh Apaan sih Oh apaan sih Dari kata-kata muda dulu nah Li? Dah dulu bek, bentar napa? Ayo tunggu deh, feelnya gimana sih tadi mak? Tunggu tuh pak Saya bilang apa tadi? Nasib, nasib Oh iya, 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 bentar ini Makan cinta Dari yang kuasa